Intro Pelaksana tugas gubernur Aceh Nova Irianza meminta para ahli kesehatan di Aceh untuk meningkatkan keilmuannya sehingga mutu kesehatan masyarakat Aceh ikut meningkat Hal tersebut kata Nova dibutuhkan karena ancaman penyakit menular tidak menular dan juga tuberkulosa semakin parah mendera Aceh Riset kesehatan tahun 2007 menempatkan Aceh pada urutan teratas untuk beberapa jenis penyakit gangguan metabolisme seperti jantung, diabetes, stroke dan juga hipertensi Hal yang sama juga terjadi untuk penyakit tuberkulosa Profil kesehatan Aceh tahun 2012 menyebutkan ada sekitar 96 perseratus ribu penduduk Aceh menderita tuberkulosa Pada tahun 2012 kasus kematian dari penyakit ini mencapai 74 orang dari 4.672 penderita Data itu menjadi bukti bahwa tantangan bagi para ahli kesehatan di Aceh kini semakin meningkat Kondisi ini memaksa para ahli kesehatan agar tidak pernah berhenti menggali ilmu Baik itu melalui loka karya, seminar, pelatihan khusus atau melalui simposium dan juga sebagainya Kata Nova di acara gelar Ilmiah Nasional Ikatan Alumni Kedokteran UNSIA Sabtu 13 Oktober 2018 Selain itu, fenomena kesehatan global yang terjadi di Aceh juga dapat dilihat dari perkembangan penyakit HIV atau AIDS Dan di era tahun 2000-an, saat masyarakat Aceh belum mengenal interaksi digital Sama sekali tidak ditemukan pasien HIV atau AIDS di Aceh Memasuki tahun 2005, kehadiran penyakit itu mulai terdeteksi di beberapa kota seperti Bandar Aceh, Sabang, Langsa, Aceh Tamiang, dan juga Aceh Tenggara Belakangan, perkembangannya cukup mengejutkan sebab di semua kebuatan dan juga kota sudah ditemukan pasien HIV atau AIDS Dan sampai tahun 2017, setidaknya ditemukan 632 kasus HIV di Aceh Jumlah faktualnya bisa jadi lebih besar sebab ada kemungkinan mereka yang terkena infeksi berusaha menyemujikan penyakitnya Kata Nova Situasi itu, kata Nova, membuat para ahli medis untuk lebih aktif mencari langkah-langkah penanganan yang lebih efektif Karena yang sangatlah tepat jika para ahli medis semakin aktif menggelar forum-forum ilmiah Untuk meningkatkan pengetahuan dalam menangani penyakit tersebut Terima kasih telah menonton!